Kita sama-sama mulai bisnis dari nom. Kamu tenang aja, May. Saya akan selalu semangat menghadapi semua masalah yang saya hadapi. Asalkan kamu ada di samping saya. Kamu juga seperti itu kan? Sama kayak saya. Karena saya selalu ada di samping kamu. Ya kan? Halo, dengan siapa ini? Halo, ada perlu apa ya? Halo? Halo? Halo, ada yang bisa saya bantu? Aneh banget sih. Telepon tapi didiemin. Terima kasih telah menonton. Halo? Halo? Siapa sih ini? Maksudnya apa lagi? Kalau kamu masih menempati kios itu, maka kamu akan habis. Aku yakin banget. Pasti ancaman ini untuk aku. Pasti ini bukan sekedar iseng. Halo, May. Halo, Mas. Kamu di mana? Saya lagi di cafe, May. Jadi ada temen lama ngajakin ketemuan. Sepertinya mau ngajakin bisnis. Syukurlah. Ya udah, aku doain semuanya lancar ya, Mas. Amin. Kamu sendiri gimana? Aku baik-baik aja kok, Mas. Kamu gak usah khawatir ya. Aku tokon kamu cuma mau make sure aja kalau kamu baik-baik. Kamu semangat ya, Mas. Kita sama-sama mulai bisnis dari nom. Kamu tenang aja, May. Saya akan selalu semangat menghadapi semua masalah yang saya hadapi. Asalkan kamu ada di samping saya. Kamu juga seperti itu kan? Sama kayak saya. Karena saya selalu ada di samping kamu. Iya kan? Kok gak jawab? Iya, Mas. Iya, Pak. Emangnya harus banget dijawab ya? Iya, harus disebutin dong. Saya dengerin. Oke, oke, oke. Saya akan selalu semangat kalau Mas Farhan selalu di samping saya. Nah, itu baru betul, May. Kata-kata kamu itu membuat saya tak nembah semangat lagi. May, teman saya udah sampai. Nanti saya hubungi lagi ya. Abis ini saya ke kios kamu. Iya, Mas. Yaudah, lancar-lancar ya semuanya. Iya. Bang! Weh, Farhan. Apa kabar? Sehat-sehat. Udah lama ketemu ya. Terakhir waktu lulusan SMA ya? Duduk. Iya. Ada apa nih? Tiba-tiba hubungi saya. Kebetulan saya baca berita. Ternyata kamu udah gak jadi CEO lagi ya. Aku sempat kaget, Ham. Makanya aku tuh pengen ketemu sama kamu. Iya, Bar. Saya sudah tarik semua saham saya. Dan saya akan coba untuk membuat perusahaan saya sendiri. Cheers, Abro. Mungkin memang sudah jalannya. Dan kita harus kerja bareng. Kamu mau, Kak? Kita wujudin semua impian kita waktu SMA dulu. Kita bisnis bareng. Dan sukses bareng. Bar. Gak mungkin saya nolak. Kalau diajak kerja sama-sama kamu. Ya sudah. Kalau begitu, nanti aku akan membuatkan proposal. Biar kamu bisa pelajarinya. Tapi sekarang aku gak bisa lamahan. Dan aku harus pergi lagi. Ya udah, gak apa-apa. Saya tunggu proposal-nya ya. Oke, Farhan. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mas Arya. Mas Arya. Beneran kamu masih... Aku memimpi, kan? Ya, ini aku. Aku sudah bebas. Perusahaan udah cabut. Pengaduan soal penggelapan uang perusahaan. Dan sekarang... Aku tidak dibidanakan lagi. Berarti kamu... Bebas-bebas-bebasnya, Mas. Alhamdulillah. Ya, Anita. Secara perdata. Itu sudah selesai. Karena aku sudah menggantikan uang perusahaan. Doa aku selama ini terkabungkan. Kalau menurut saya gaun ini tuh cocok banget buat acara-acara malam yang lebih resmi gitu, Bu. Dibikin warna hitam... Atau merah? Bagus ya? Hitam sih lebih bagus ya. Lebih elegan. Tapi kalau merah ya... Lebih mewah aja. Sesuai selera aja sih, Bu. Yaudah. Saya setuju. Bu. Dia mau bawa kebakan gak ya? Iya. Apa ya yang kebakan? Kayaknya bawa ke apa? Atau apa ya? Sebentar ya, Bu. Saya cek. Cek. Tuh, lihat, Bu. Oh iya. Itu asapnya dari luar. Sebentar ya, Bu. Saya cek sebentar. Ya. Bu, sebaiknya ibu tunggu di dalam aja ya. Gak apa-apa, Mbak. Apinya juga sudah padam. Kok tempat sapa bisa kebakaran sih, Mbak? Saya juga gak tahu, Bu. Perasaan saya belum isi apa-apa. Yaudah. Yang penting sekarang udah aman, Mbak. Bagian juga kalau tempat sapa di luar itu... ...orang yang lewat juga suka buat sampah, Mbak. Yaudah, Bu. Maaf ya atas kejadian ini. Kita tunggu di dalam aja ya, Bu. Oh iya, Bu. Oh iya. Astagfirullahaladzim! Hei! 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 Siapa kamu? Hei! Siapa kamu? Orang itu sepertinya memang sengaja ngebakar tempat sampah.